Hei! Kau! Kenapa kau? Bau-baunya masalah cewek ini. Kamu kenal sama dia? Mana aku tau, aku kan gak liat dia nyungumpet. Yaudah deh aku cek dulu ya, kakak tunggu mobil aja. Oke. Lu kan kesini sih. Hei, aroman picisan. Lu ngapain kesini? Oh, gua tau. Lu pengen deket-deket kan sama gue? Iya kan? Kayaknya lu deh yang pengennya deket-deket sama gue. Buktinya lu ngikutin gue, ngapain? Hmm? Gua ngikutin lu. Geyer banget lu jadi orang. Gua mau ke parkiran motor gua nih di situ. Hop. Oh. Ngomong-ngomong. Asik ya. Dijemput sama orang pilihan. Jadi dia, Pantes aja lu gak respon sama Noel. Karena dia. Iya. Apaan sih lu? Asal lu tau aja ya? Dia itu. Dia apa? Hah? Lu bilang gue playboy, totonya lu playgirl. What? What? Ganden-gandengan di sekolah, mesra-mesraan lagi. Ganjen lu. Lu tau gak? Nyesel lu gua bantuin Samuel. Eh tunggu. Terserah lu ya, mau nganggep gue ini cewek kayak gimana. Tapi nanti, kalo lu tau yang sebenernya kayak gimana, gua minta lu berlutut minta maaf sama gue. Eh tunggu. Maksud lu apaan sih? Kau pikir aja sendiri. Udah? Udah yuk. Bentar bentar. Kok adik kakak yang cantik ini cemberut? Kenapa? Gapapa udah yuk, kak. Oh. Iya, iya, iya. Yuk. Kok Ulan ngomong gitu ya? Tapi itu cowok, pacarnya Ulan bukan sih? Kalo bukan, kok deket banget? Yasmin. Eh. Gua tanya sama Yasmin. Humpung temen kalian semua udah pada pulang, bikin lantainya sampe bener-bener bersih. Iya, Pak. Awas kalian kalo ribut lagi. Udah, Pak. Awas dong. Apaan sih lu yang awas pokoknya? Bener dong. Diem, diem, diem. Gua kasih tau ya sama lu. Kalo tadi ga ada paongi, lu udah kelar tau gak? Eh, lu bertiga juga gak? Gua gak takut. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Cukup banget lu ini. Eh, eh, eh. Kalian mau rebut lagi? Enggak apa ini, Pak. Enggak, enggak apa-apa. Ini kita lagi bercana doang nih, sambil bersih-bersih doang. Yasmin mana sih? Yasmin mana sih? Kenapa, Man? Ini tadi gua liat bulan dijemput sama cowok ya. Lebih tua sih daripada kita. Itu pacarnya bukan sih? Cowok? Iya. Lebih tua? Hmm. Itu kakaknya lagi. Hah? Kakaknya? Iya, kakaknya. Namanya Rahman. Dia sekolah pilot di luar kota gitu, terus sekarang dia balik karena kan papanya mau nikah. Oh, serius itu kakaknya? Serius? Kenapa lu cemburu ya? Sampai nanya kayak gitu, Bang. Apaan sih lu? Eh, bilang aja lu cemburu. Pakai ngeluh segala. Udah, gua balik ya. Roman. Hah? Si Roman tuh? Nah, ini dia nih. My twin. Eh. Pembara balik. Ya, belum lah. Kan kita ada suatu pekerjaan. Hah? Iya. Kita ada tugas dari... Baginda yang mulia. Samuel. Untuk menumpas pangeran kegelapan dan... Curut-curutnya. Yes. Maksudnya apa sih? Kasih tau, jelasin. Kok tau? Siapa yang kasih pukul Samuel? Siapa? Devon yang curut-curutnya itu. Hmm. Betul tuh. Devon? Iya. Oh ternyata mereka lagi ya. Gua ada ide buat bales masa. Apa itu? Lira apa tuh? Sini. Lihat gini ya. Ya. Oke. Gimana? Boleh banget tuh. Boleh? Sudah. Oh, semur-umur nih ya. Gua baru kali ini ngepel. Mungkin badan gua pegel aja sih. Yaelah ngepel doang nih. Lihat nih bibir gua nih. Badan gua semua sakit cuy. Lu gitu aja dengan lu. Acemen lu. Mobil gua? Wah. Apa-apaan nih? Apa-apaan nih? Mobil gua jadi kayak gini sih. Ini pasti ada ngerjain gua nih. Oh. Buka gua gak, Pak? Ngecut banget ngerjain kita. Apa-apaan? Kita bukan pengecut. Kalo lu semua pada mau nantangin kita. Kita selalu siap. Asal satu. Gak main keroyokan. Kalo peroyokan. Itu namanya. Bahan-bahan kakak kucut. Bahan kucut. Ya. Wah. 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 Ini gak bisa didiemin nih. Cah. Lu bilang gua play boy tau-taunya lu play girl. What? What? Gandeng-gandengan di sekolah, mesra-mesraan lagi. Ganjen lu. Nyesel lu gue bantuin Samuel. Dasar. Roman picisan. Emang dia tuh gak bisa apa ya? Sehari aja gak bikin gue bete, gak bikin gue kesel. Hei, kok kamu belum tidur sih dek? Ngelamurin apa? Pasti ngelamurin cowok ya? Enggak kok. Gak apa-apa. Oh iya dek, besok kita ngisi acara yuk di pernikahannya papa. Gimana? Ngisi acara apa? Ya apa aja terserah. Yang jelas sih ya kalo kakak mau main piano. Gimana kalo kamu nyanyi? Pas tuh. Apa? Aku nyanyi? Aduh, gak gak gak. Itu ide yang buruk. Bisa-bisa tamu pada kabur kalo mendengar suara aku. Aduh. Kamu tuh ada-ada aja. Yaudah gimana kalo kamu... Baca puisi. Baca puisi? Iya. Buat papa sama Tante Tiana. Kalo aja tadi siang Roman gak nyebelin. Gue mau deh minta dibikinin puisi sama dia. Terserah lu ya, mau nganggep gue ini cewek kayak gimana. Tapi nanti kalo lu tau yang sebenernya kayak gimana, gue minta lu berlutut minta maaf sama gue. Salah lagi kan gue. Hei. Kau. Kenapa kau? Bau-baunya masalah cewek ini. Dari mana kau tau? Man-man, udah kebaca lo disini kau. Udah, mending gue cerita sama aku. Aku nih punya solusi. Seribu satu cara buat bulukan hati cewek. Yaudah nih. Martin, aku mau minta tips dari kau. Kalo aku buat salah sama cewek. Apa yang harus aku lakukan biar aku dimaafin sama dia? Ih, pake nanya. Kau datengin lah dia, aku minta maaf. Kau ini, kalo itu aku udah tau. Yang lain, yang lain. Oh, yang lain. Ada sih satu. Kau harus menjanjikan sama dia. Yang dia minta. Apapun. Iya. Kau? Apapun. Iya. Begitu ya? Tapi kau harus betul-betul kau lakuin apa yang dia minta. Kalo gak kau lakuin, bye, kata cewek. Tuh. Senju, weh. Slow-slow aja kok, slow-slow. Teh. Kalo, udah двух ketogeh-now je. Kalo ba tak, no. Terima kasih.